Intro Menjelaskan tentang keutamaan Al-Ulfah kasih sayang Antara sesama muslim Antara sesama mu'min Kasih sayang Yang didasari karena Allah Untuk Allah Dan Al-Ukhwah Persaudaraan Sesama muslim Dan mu'min Annal Ulfah Thamratu Husnil Khuluk Kasih sayang Sesama manusia Lebih khususnya Sesama muslim mu'min Itu adalah buah Dari Akhlak yang baik Akhlak yang mulia Watta Farruq Bercerai Ribut Bermusuhan Tidak adanya kasih sayang Itu adalah buah Dari Su'ul Khuluk Akhlak yang buruk Akhlak yang baik Yujibut tahabba Watta'alufa Wattawafuq Akhlak yang baik Itu akan Mewujudkan Saling mencintai Saling menyayangi Dan saling Cocok Atau Sepakat Memaklumi Itu akhlak yang baik Akan membuahkan Hal-hal yang bagus Sebaliknya Akhlak yang buruk Membuahkan Saling membenci Saling iri Dan saling Mengribah Atau menggunjing Jadi kalau yang ditanam Itu adalah sesuatu yang terpuji Hasilnya pun terpuji Lah akhlak yang baik Itu adalah terpuji Mau gak mau Hasil daripada Akhlak yang baik Itu adalah sesuatu yang terpuji Nanam bibit yang bagus Yang muncul Insyaallah bagus Bibit unggulan Yang keluar pun Hasilnya Unggulan Akhlak yang baik Yang muncul Yang timbul Daripada akhlak yang baik Adalah kebagusan Keindahan Dan keutamaan Akhlak yang baik Bukan rahasia lagi Semua orang Mengetahuinya Mengetahuinya Menjadi cukup bukti Akhlak yang baik Itu adalah Keutamanya sangat luar biasa Allah memuji Nabi Muhammad Atau sesuatu Tanya Alai Usama bin Syarik Ya Rasulullah Ma khaira ma utian Insan Apa yang terbaik Yang diberikan Allah kepada seorang manusia Khulukun hasan Akhlak yang baik Denganya Nabi SAW Diutus oleh Allah Bu'istu Li'utam Mima makarimal Akhlak Dan akhlak yang baik ini Sesuatu yang sangat berat Untuk timbangan Untuk timbangan kebaikan Dimana Rasul S.A.W. bersabda Azqalu ma yudau fil mizan Khulukun hasan Paling beratnya Sesuatu yang diletakkan Dalam timbangan Kebaikan Itu adalah Khulukun hasan Akhlak yang Baik Bahkan orang yang memiliki Akhlak yang baik Adalah orang yang dihindarkan Dari neraka Gak pantas Dapat neraka Rasul S.A.W. bersabda Ma hasan allaha Ma hasan allahu Khalkam ri'in Walak Wa khulukahu Fatut'imahu nar Allah tidak memperbagus Wujud seseorang Dan akhlaknya Kemudian dia dicelupkan Dalam neraka Kasih ketampanan Dikasih Akhlak yang baik Tak cocok Neraka Untuknya Waduh Tampannya welek Na'udhu billah Hancur habis Hancur habis ini Mukanya Bodinya Dan sebagainya Hancur habis Tapi akhlaknya baik Surga tempatnya Surga tempatnya Mukanya ganteng Wah Bersih Rapi Harum Seksi Dan lain sebagainya Tapi akhlaknya Gak kurawan Neraka Tapi kalau dikasih kedua-duanya Sudah ganteng Akhlaknya baik Neraka Surga tempatnya Jauh dari Neraka Sesuai hadisnya Rasul Sallallahu alaihi Wassalam Lah Hasil Atau Buah Daripada Akhlak yang baik Ini adalah Al-Ulfa Kasih sayang Jadi menumbuhkan Kasih sayang Tidak ada Kebencian Dendam Ataupun Iri Kepada Sesama Gak ada Ini mau Maju Ini mau Menjadi lebih baik Ini menjadi lebih bagus Dia Senang Kenapa Dia punya akhlak yang baik Akhlak yang baik Memaksa dia Menuntut dia Mengajarkan Dan mendidik dia Tidak benci Kepada seseorang Tidak iri Kepada Seseorang Justru Mendukung Mensupport Atau Ia Ingin Sama Dengan orang tersebut Jadi tidak ingin Itu hilang Pergi Atau kemudian Orang itu menjadi buruk Enggak Kemudian dia Enggak seneng Adanya Keributan Di antara Sesama Enggak seneng Ada keributan Dia berusaha Untuk Menghilangkannya Berusaha menghilangkannya Walaupun dia dimusui Walaupun dia dicaci Walaupun dia dihina Dia enggak peduli itu Dia kepingin Tidak adanya keributan Enggak seneng Adanya keributan Kalau kita kan seneng Oh no I didolai Untuk Rebut Orang yang akhlaknya Baik enggak Berusaha Menghindarkan Keributan Itu orang yang Memiliki akhlak yang Yang baik Nabi Muhammad Seneng Rebut Enggak Keributan Berusaha Dipadamkan oleh Nabi Walaupun dari Musuhnya Walaupun dari Musuhnya Apalagi dari Sesama Muslim Sesama Mu'min Dari musuhnya Nabi ingin memadamkannya Ingin Meniadakannya Makanya Sampai Kalaupun Berperang Di saat Berperang Ketika orang yang Sudah tidak Memegang senjata Nabi melarang Larang Nabi Anak kecilnya Atau perempuannya Dan lain sebagainya Dilarang sama Nabi Untuk ditindas Dibunuh Dan lain sebagainya Enggak Kenapa Itu semuanya adalah Akhlak yang baik Dari Rasulullah Yang menginginkan Meniadakan Kebencian Keributan Di antara Sesama manusia Secara umum Tapi mereka sudah Akalnya sudah Tertutup Tidak melihat Kebaikan dari Nabi Tidak melihat Keindahan Akhlak Nabi kepada mereka Untuk mereka Tertutup mereka Padahal Nabi Mengajarkan itu Untuk meniadakan Secara keseluruhan Secara kemanusiaan Apalagi Sesama Muslim dan Mu'min Karena itu Selama yang Ditanam itu Baik Bagus Maka hasilnya pun Akan Bagus Lah Untuk memiliki Ulfah Kasih sayang Di antara Sesama manusia Apalagi Sama Muslim Dan Mu'min Ini Tidak bisa kita Keluarkan Dengan apapun Yang kita miliki Semuanya itu Dari Allah Dari mana kita Bisa mendapatkannya Akhlak yang baik Kita mau Menghilangkan Permusuhan Yang ada Mengorbankan Semua apa yang Kita miliki Daripada harta Dan sebagainya Tidak bisa Dan itu Sudah difirmankan Alhamdulillah Kalau 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 Kamu infakkan Kamu infakkan Semua apa yang ada di bumi Tanpa terkecuali Semuanya Kalian infakkan Untuk mendamaikan Untuk menumbuhkan kasih sayang Di antara mereka Kalian tidak akan mampu Tidak akan bisa Membuat mereka Saling mencintai Atau saling menyayangi Walakin Wallakin Allaha Allafa Bainahum Akan Tapi Allah Yang Menumbuhkan Kasih sayang Di antara Mereka Sebagaimana Di dalam ayat Al-Quran Lainnya Fa'asbahtum Binikmatihi 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 Binikmatillah Kalian Menjadi Ikhwana Saudara Dengan apa Binikmatihi Dengan kenikmatan Jadi siapa Allah Aus dan Khajraj Mereka Saling Membunuh Balas Membalas Kemudian Apakah berhasil Mereka Menumbuhkan kasih sayang Siapa yang menumbuhkan kasih sayang Di antara mereka Allah Dengan kenikmatannya Lewat Akhlak yang baik Lewat Akhlak yang Yang baik Dan Allah Membenci dan Mencelah Permusuhan Perpecahan Sebagaimana Dalam ayat Al-Quran Allah melarang Wa atasimu bihabilih jami'an Walah Tafaraku Wa atasimu bihabilih jami'an Walah Tafaraku Allah melarang Untuk apa Ribut Saling Saling Membunuh Saling Menghina Saling Memfitnah Dilarang Sama Allah Apapun Yang menyebabkan Permusuhan Dilarang Lah Intinya Kita harus Saling Mencintai Meniadakan Dan Menghilangkan Keributan Lah Untuk Menumbuhkan Saling Mencintai Karena Allah Untuk Allah Utamanya Harus Ditanamkan Islam Dan Iman Tanamkan Islam Dan Iman Tumbuhkan Dari Keduanya Akhlak Yang Baik Sehingga Kita Bisa Saling Mencintai Karena Allah Untuk Allah Lalu Hindarkan Dari Keributan Dengan Memadamkan Segala Sesuatu Yang dapat Membakar Keributan Apa yang dapat Membakar Keributan Hindari Jauhi Seperti Api Ketika api Ada sesuatu Yang mudah terbakar Ya Hindarkan Api Itu Dari Sesuatu Tersebut Makanya Lihat Ketika Kita Masuk Pembensin Larangan Untuk Segala Sesuatu Yang Dapat Membakar Atau Menyalakan Api Segala Sesuatu Apapun Itu Dilarang Kenapa Ini dapat Membakar Listrik Yang dapat Membuat Konslet Hindarkan Kan Gitu Hindarkan Seperti itu Juga Keributan Permusuhan Ini Hindarkan Jangan Mancing Jangan Mewujudkan Sesuatu Yang Akhirnya Muncul Keributan Hindari Agar Kita Apa Bisa Saling Mencintai Karena Allah Meniadakan Keributan Di antara Antara Kita Kemudian Persaudaraan Karena Agama Ini Sangat Luar Biasa Keutamaannya Sehingga Dipuji Al-Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Dalam Hadisnya Man Aradallah Bihi Khairan Razakahu Khalilan Saliha Inna Siyadhakarahu Wa In Dhakar A'anahu Rasulullah Mengatakan Bila Allah Menginginkan Menghendaki Kebaikan Karnanya Allah Menghendaki Seseorang Mewujudkan Kebaikan Jika Allah Menghendaki Seseorang Mewujudkan Kebaikan Kebaikan Wujudnya Kebaikan Karnanya Atau Sebabnya Maka Orang Tersebut Diberi oleh Allah Teman Yang Baik Allah Ingin Menumbuhkan Kebaikan Dari Kita Mewujudkan Mewujudkan Kebaikan Dari Kita Maka Kita Akan Diberi oleh Allah Teman Yang Baik Ketika Kita Diberi Teman Yang Baik Berarti Allah Menginginkan Kebaikan Dari Kita Bersyukurlah Lah Teman Yang Baik Itu Bagaimana Teman Yang Baik Itu Bagaimana Teman Yang Baik Adalah In Nasiya Zakarahu Jika Dia Lupa Diingatkan Lupa Baca Doa Diingatkan Mau Makan Lupa Enggak Baca Bismillah Diingatkan Bismillah Habis Makan Lupa Enggak Membaca Alhamdulillah Diingatkan Alhamdulillah Minum Tangan Kiri Diingatkan Tangan Kanan Makan Berdiri Diingatkan Duduk Masuk Masjid Kaki Kiri Diingatkan Masuk Kamar Mandi Kaki Kanan Diingatkan Lah Ketika Ia Lupa Diingatkan Jauh Menjauh Dari Kebaikan Ditarik Didekatkan Gak Seneng Disenengkan Itu Temen yang Baik Jadi Ketika Temennya Itu Lupa Menjauh Menghindar Dari Kebaikan Ketaatan Ibadah Dikembalikan Didekatkan Kalau Lupa Kalau Menjauh Kalau Menghindar Lah Kalau Enggak Menghindar Tidak Lupa Ingat Disupport Wa Inda Karo Aanahu Kalau Temennya Tadi Itu Ingat Tahu Bahkan Dia Sedang Mengerjakan Sedang Melakukan Sedang Melaksanakan Support Ayo Yang Semangat Ayo Yang Rajin Ayo Kasih Support Kasih Semangat Ini Temen Yang Baik Lah Kalau Punya Temen Yang Seperti Ini Syukuri Malah Dengermengi Wah Ngomong Manasati Ya Kau Sing Manasati Dikek Ising Api Tidak Gelem Goblot Ngomongi Manasati Ya Kau Sing Goblot Berarti Kamu Dikasih Rizki Sama Allah Temen Yang Baik Kamu Lupa Kamu Jauh Diingatkan Kamu Malah Marah Salah Maaf Mestinya Bersyukur Faham Ya Karena itu Pentingnya Ukhuwafil Fillah Sehingga Dikatakan oleh Rasulullah S.A.W Matalul Akhawaini Idhal Taqaya Matalul Yadan Taghsilu Ihdahum Al-Ukhra Wa Maltaqal Mu'mina Wa Maltaqa Mu'minani Qabtu Illa Afad Allah Ahad Ma Min Sahibihi Khaira Katanya Rasulullah Perumpamaan Dua Saudara Yaitu Seagama Atau Seiman Idhal Takoya Ketika Keduanya Bertemu Masalul Yaden Seperti Perumpamaan Kedua Tangan Taghsilu Ihdahum Al-Ukhra Yang Sama-sama Membersihkan Satu Dengan Yang lainnya Kita Kalau Cuci Tangan Ini Membersihkan Yang Ini Yang 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 Ini Itu Perumpamaan Saudara Seiman Seagama Saling Menasehati Saling Mengingatkan Saling Men-support Bukan Saling Menjatuhkan Bukan Saling Menghina Bukan Saling Memfitnah Bukan Saling Membenci Tapi Saling Membersihkan Saling Meluruskan Saling Mengingatkan Saling Menasehati Saling Support Untuk Meningkat Membaik Membagus Perbuatannya Sikapnya Dan yang lain Sebenarnya Seperti tangan Kotor Dibersihkan Sama satunya Tekun Dia Sabar Dia bersen Satunya kotor Juga Yang ini Panjang Kukunya Ini Motongi Yang ini Saling Membantu Tangan Kanan Dan Kiri Saling Membantu Saling Nolong Saling Membersihkan Saling Merapikan Dan yang lain Seperti itu Persaudaraan Ini Kita Sama Muslim Saudara Ucapannya Mengeluarkan Ayat Al-Quran Hadisnya Rasul Sallallahu Sallam Tapi Perbuatannya Saling Nempeleng Saling Memukul Saling Menusuk Bukan Saudara Namanya Saudara Ini Seperti Tangan Ini Kotor Dibersihkan Luka Diobati Masa Dengan Mulut Kita Ngasih ND Plus Misalnya Kan Tidak Dengan Tangan Nah Luka Saudara Kita Luka Hatinya Kita Bersihkan Jangan Malah Dia Temannya Ini Marah Mana Satu Ngomong Jangan Ditambah Bangsa Sakar PDW Tidak 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 Kamu harus Sadar Keinginannya Kan Baik Dari Kamu Cuma Mungkin Caranya Yang Salah Kamu Maafkan Caranya Aja Terima Nasihatnya Kan Bagus Untuk Kamu Dia Tidak Untuk Dapat Menerima Nasihatnya Bukan Malah Caranya Tadi Itu Yang Di Godok Mujana Sati Ini Bukan Persaudaraan Yang Berjalan Karena Allah Ini Salah Padamkan Jangan Malah Ditambahi Ini Tidak Tambah Tambah Panas Bukan Berubah Menjadi Senang Tambah Membenci Ini Berarti Bukan Seperti Tangan Yang Diinginkan Oleh Rasul Sallallahu Kemudian Rasulullah Tidak Bertemu Dua Orang Beriman Kecuali Satu Sama Lain Memberikan Faedah Tidak Bertemu Dua Orang Beriman Kapan Pun Siapapun Saling 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 Memberikan Faedah Satu Dengan Yang Lainnya Keutamaan Kebaikan Memberikan Faedah Ketemu Memberikan Faedah Oh Tidak Ikut Taklim Tidak Ikut Ngaji Ketemu Berikan Faedah Tadi Keutamaannya Seperti ini Eman Bukan Kemudian Ketemu Nang Dihkan Duh Nyotok Ya itu Nasihat Bagus Itu Nasihat Bagus Salah Tidak Tidak Salah Memang Mengingatkan Kenapa Kamu Tapi Jangan Langsung Tuntun Duh Nyotok Duh Burun Cina Ketak Ketak Ketor 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 Kan Gitu Kalau Tidak Ya jangan Dunia Perlu Kamu Cari Tapi Kamu Cari Terus Percuma Dia Menghindar Menjauh Menjauh Dia Percuma Kamu Cari Sudah Kamu Jangan Mencari Nyantai Aja Dia Nanti Akan Datang Kepada Kamu Akan Mengejar Kamu Tapi Jangan Kamu Tak Coba Bukan Coba Cobaan Bukan Coba Cobaan Kamu Menghindar Dari Dunia Menjauh Dari Dunia Ibadah Ketaatan Akhirat Yang kamu Kejar Dunia Akan Mengejar Mau Tidak Mau Tapi Kalau Kamu Pura-pura Mengejar Ini Untuk Dikejar Dunia Tidak Dikejar Dari Dunia Dari 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 Kamu Kan Hanya Pura-pura Menjauh Tidak Dikejar Tidak Sejuntuh Gini Kalau Ada Seorang Perempuan Tahu Ini Jual Mahal Lakinya Pura-pura Kamu Kejar Itu Seperti Perempuan Yang Tidak Mau Dengan Kamu Dia Tidak Mau Memang Kamu Kejar Dia Tidak Mau Dia Terus Akan Menjauh Itu Dunia Loh Kamu Kamu Berupaya Terus Terus Percuma Kamu Hancur Habis Apa yang Kamu Miliki Kamu Tidak Mendapatkannya Kenapa Dia Tidak Mau Itu Dunia Dunia Dipikir Mau Dengan Kita Tidak 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 Kamu Menjauh Menghindar Tidak Menginginkannya Dia Akan Datang Dia Akan Datang Mau Tidak Mau Karena Itu Orang Mumin Ini Kalau Bertemu Saling Menasehati Saling Mengingatkan Sebagaimana Yang Dipirmankan Oleh Saling Menasehati Seperti Itu Yang Diperantakan Oleh Rasul Sallallahu Wasallam Untuk Saling Menasehati Saling Mengingatkan Itu Orang Mumin Masih ada lagi Keutamaan Keutamaan Yang Lain Dari Keutamaan Persaudaraan Karena Allah Yang Disabdakan Oleh Rasul Sallallahu Wasallam Mudah-mudahan Kita bisa Mewujudkan Dalam Kehidupan Kita Dalam Persaudaraan Persahabatan Kita Yang Terjalankan Allah Sallallahu Amin Assalamuala Alhamdulillah Rabbil Alameen Ya Ya Mad Allah Yuyasir Kullama Kota Asar Rabbuna Allah Subhanu Lahul Bahir Wal Bar Malik Malik Al-Mulk Wah Kaman Tasurraf Wadabbar Al-Karim Al-Rahim Al-Adil Al-Musin Al-Bar Wasi'ul Jod Wal Ma'ruf Yu'ti Wa Yagh'ar Na'hmaduh Nashkuru Fimah Qadabuh Wa Qaddar Kalbi Sbir Ala Al-Maktub Wallah Tasabbar War Dhabi Al-Hukum Min Rabbik Hala Indak Aw Al-Hukar Fanna Rabbak Bikal Taf Min Nak Wa Al-Mu Akhbar La Ta'ar Rat Wa La Tajzak Wa La Kut Tijjar Fanna Ma'ya Sghat Al-Mak Tub Ma Kati Yad Far Wa Alladhi Yardha Bil Maktub Yuflih Wa Yujbar Wa Al-Mak Al-Qa Dha Kat Kan Bil Khair Wa Al-Syar Kad Jarab Huk Lam Fi Lahu Himin Kabil Yad Har Sallimil Amir Taslamlil Muhaymin Wat Ujjar Jalladul Arish Mawlana Kabirul Mukabbar Malikul Muluk Wahdu Malihat Fi Mindar Kulluhu Al-Amir Kuddar Wadabbar Wasakhar Fahmaduhu Shkuru Fi halayin Nafi'u Waddar Walquru Hus'alu La tas'alu Ghairahul Bar Thumma Sallu Ala Al-Hadi Shafi'i Musaddar Al-Fatih'u 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah